Halo selamat malam teman-temanku apa kabar semoga kabarnya selalu sehat dan baik jangan lengah walaupun kovid sudah mulai meredah tapi kita belum tahu apakah ini bakal aman atau enggak ya tentu semoga aman sih ya jangan sampai terlalu parah gitulah Oh iya ini dia Elda sudah join mana ya Oke send request bisa nggak halo halo aman kan ya Aman Suara ku kurungurat Kurungur, kurungur, kurungur Api-api Mantap Tia El, apa kabar? Apa kabar, San? Baik, baik Nggak, aku tutupin Biar nggak ada bocor-bocor Siap El, gue tau kena covid Alhamdulillah ya Belum pernah Belum sekali Emang ke PUS? Pernah, sekeluarga Langsung Terus berapa hari, San? Ya, 10 hari Full Apa yang dirasain? Share, share, share Wah, itu Pokoknya Pusing Demam Badan pegel-pegel Gampang capek Anus minyak Nggak tau deh Pokoknya aku punya gejala banyak banget deh Anus minyak tuh berarti Beneran nggak bisa Bawa apa-apa? Beneran nggak bisa? Ya, koneksinya mantap Ya, koneksinya mantap Mantap-mantap Koneksiku bagusan Kamu Kamu nggak ada putus-putus Wah, nggak Nggak bisa membawa adalah Kamu nggak bisa ngerasain makanan Sama sekali? Ya, ada yang Ada yang sama sekali Ada yang Parsial Aku parsial Jadi kadang masih kerasa Tapi Rasanya aneh Soalnya kan ada yang apa sih Ada yang tanpa gejala juga kan ya Ya, temanku ada yang tanpa gejala Tapi akunya bergejala Ngeri sih Padahal aku Waktu Padahal aku waktu Bandung lagi parah-parahnya Aku malah ke Bandung Pas Bandung lagi PPKM Darurat Pas statusnya dinaikin Aku malah ke sana Aku yang apa-apa yang ke Bandung? Ada Ada acara Waktu itu Nggak apa Waktu itu ada Ikut kompetisi Sama teman-teman Di sana Kompetisinya apa ya? Kompetisi arsitektur Terus ketemu teman Di sana Ada teman baru gitu kan Terus yaudah Ngerjain bareng aja Di Bandung Iseng aja sih sebenarnya Ke Bandung tuh Ke Bandung iseng Iseng Oh, beneran Berarti saya ini Anunnya apa? Kerja di mana sekarang? Aku sekarang internship Di interior design Internship Di interior design Kantornya di Jogja Di Jogja Oh, di Jogja Di Jogja Iya Iya, gitulah Next Step by step Kamu sekarang? Oh iya Kamu yang kemarin bilang Yang di tempatnya Aster itu ya Aku ngiranya Kamu tuh Udah nggak meneruskan Dunia arsitektur El Oh iya Sempat Sempat putus Ini baru nyambung lagi Baru nyambung lagi Tak kira Kita ini Bakal berperaih Dih Cah-cahi Suka dunia arsitektur Ternyata Masih Di sana Habisnya Setelah Detach Terus tuh Waktu aku Iseng-iseng Mendesign Kayak Wah aku kangen Wah aku suka Akhirnya terus aku Mula mendalami Gila nggak sih Kan lulus Lulus itu ya Lulus angkatan Covid ya kan Aku Oh apa Loh iya dong Angkatan 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 Covid Aku tuh bareng Eko Bareng Ada Melisa Berarti kok Wisuda online Iya Oh mending Wisuda online Oh nggak ada Wisuda online Itu Cuma lewat Website San Yang zamanku Ya Allah Gila Aku nanya Nggak niat Wisuda Cuma lewat itu Website Itu aja Aku waktu jam-jamnya Wisuda Aku lagi otw Ke mana Ke kebun buah Mangunan Terus aku baru ingat Kalau aku ada Wisuda Apa itu Ijasa Ngambil dong Ngambilnya setelah Wisuda Emang Apa namanya Toganya Fungsinya cuma Buat foto-foto aja Woy Aku Wisuda malah Nggak foto Sama keluarga Kok bisa Nggak tahu Keluarga aku tuh Emang nggak suka Gitu-gitu kan Jadi bener-bener yang Wisuda Pulang Udah Tidur Bener-bener Tidak ada kesannya Ya ampun Luat kamu tuh Wisuda Berarti tahun berapa sih Aku lupa deh Beneran Tau barengannya Sama siapa aja sih Tahun 2019 Eh ada Rara Halo Rara Yang kemarin Gilang Muhammad Wahyu Muhammad Wahyu Bapakku Btw Halo Bapak Mohon maaf Saya nggak tahu Ini juga Disupport keluarga Ini berarti Oh jelas Aku Nyuruh semua orang Nonton Pokoknya Padahal Aku nggak berusia Apa-apa lagi Tempat Pas ditanyakan Mau ngobrol apa Ya Sengobrol-ngobrolnya Ajalah Tonton aja Pokoknya Iya Makanya Aku beneran Nggak bikin apa-apa Nggak bikin Despertanyaan Apa-apa Halo Ya ampun Halo Ajeng Tijeng Ya ampun Padahal Satu Jogja Tapi nggak pernah Tijeng Kan Tijeng Berarti Bukannya Cerak Makanya Mau giri Yoh Garis Ini Meneh Tekan Makam Tuh Gue nanti Jeng Bo Si Harung Tahu Rono Hanya Mau Ngerti Sekitar Gono Si Masih Harung Tahu Tahu Halo Chandra Apa khabar Chandra Halo Iya nih Anak ITB Kayaknya Angkatan kita tuh Berapa ada Anak ITB Nggak sih Si Chen Si Si Ridina Ridina Siapa tuh Filzah Busein Filzah tuh udah lulus kan Oh udah Kayaknya Nggak tau sih Aku Aku mengada-ada aja Buat Spekulasi Husein tuh Husein Oh Husein juga lah Husein Dia di landscape Kalau nggak salah ya Iya kayaknya Di landscape Ridina kan juga di landscape Tuh Nggak tau Belum pernah tanya ke Ridina Kamu Nggak S2 Aku mau S2 Jadi kan ceritanya Karena aku pengen S2 Persyaratannya kan harus ada pengalaman kerja Itulah kenapa Iya karena aku mau ambil scholarship Gila pak Mahal banget kan Scholarship Neng US Ya orang aku dungu neng US sih Tapi Nek targetku sih Balik meneh yoh Balik meneh neng Eropa sih Nek aku sih Oh Loh Bapaknya Bapaknya Bapak Dada pas Teng Mereka Ini putra nih Bapak S2 Jadi karena Scholarshipnya kan Aku kan Ya emang Membutuhkan pengalaman kerja gitu loh Jadi Ya gitu deh Nama Nama scholarshipnya apa? Yang dari Sefron bukan? Kenapa? Nama scholarshipnya apa? Aku pengen nyoba itu sih Ada DAAD Terus Ada juga Oh mau ke Jerman Oh iya dong Pengen balik ke Kutusan Gila Anak Jerman Melarikan diri dari kelas Pak Ilya Iya gila Aku masih inget itu 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 aku udah marah banget sih Itu waktu itu Sama ininya Sama embassy-nya Nggak segera ngeluarin visa Terus aku nekat aja Nggak masuk Nggak masuk kelas Pak Ilya Eh keluar Udah tak teror tuh embassy-nya Kapan visa keluar Kapan visa keluar Ya temen kita tuh ada Yang di Jerman loh Siapa? Si itu Si Nawal Oh iya? Dia Di itu Di kampusnya Pak Wisnu Di Wismar Ambil lighting juga Astagfirullahaladzim Kenapa kemarin di Wismar San? Gitu Dia disana Iya memang Memang di Jerman itu Kalau lightingnya Wismar itu termasuk Salah satu yang terbaik sih Tapi Tapi masalahnya Saya tidak Saya tidak minat lighting Jadi saya Nggak mau Saya nggak mau balik Wismar Kota kecil banget Nggak ada hiburan Tapi asik sih Kalau orang Jerman tuh Orangnya hangat-hangat Atau mereka cuek Sebenernya Sebenernya Tergantung orangnya Si San Kebetulan kan Karena Kebetulan Aku itu Kelasnya Waktu aku sampai sana itu Nggak dimasukin Di kelas S1 Jadi waktu aku disana tuh Karena kelas S1 Nggak ada Internasionalnya Aku langsung dimasukin Ke kelas-kelas S2 Jadi aku digabungin Sama anak S2 Nah Karena anak S2-nya tuh Anak internasional semua Jadi Yang Jerman dikit Jadi aku nggak banyak Punya temen Jerman Cuma satu Cuma satu itu aja Dia pengurus internasional Jadi kayak Oh Berarti Kamu kelasnya Kelas Bahasa Inggris ya? Iya Kelas Bahasa Inggris Mati aku Kalau dikasih Di kelas Jerman Kan nggak bisa ngomong Gue Nah kamu Minatnya apa Sekarang? Kalau nggak lighting Apa? Aku pengen Masuk landscape Architecture sih Tapi pengen Coba Di sana Kalau nggak Ambil Itu apa namanya? Ambil Urban Gila Orang ngeri Baru kata urban Kenapa emangnya? Berat sih Sebenarnya Urban itu Urban itu Pilihan kedua Tapi aku ingin Landscape Aku sekarang Malah kerja Di konsultan landscape Oh iya? Oh iya Yang kamu kemarin Cerita itu ya? Iya Itu Itu gimana Pengalamanmu Sen? Pengalaman apa nih? Kerja sama mereka Pengalaman Kerja Iya Bukan kerja Landscape itu loh Apakah dia Hanya sebatas Bikin taman Kayak gitu-gitu Atau Gimana? Kalau Yang Konsultan yang punya aku sih Emang Itu ya Spesialisnya kayaknya Bikin itu deh Taman-taman di rumah Jadi courtyard Atau backyard Atau front yard Gitu-gitu Atau kadang-kadang Rooftong Cuman Mereka tuh Desainnya bagus-bagus Bagusnya gimana? Describe Describe Bagus Wah Susah sekali Kayak Jalan pendadaran Apa ya Bagusnya? Ya apa ya? Maksudnya Secara layering Bagus Secaranya mereka Milih Tekstur pohonnya Juga Bagus-bagus Jadi gak Apa ya Ada kesan Ada kesan Prestisnya gitu Ketika yang Desain untuk mereka Ada kesan Oh jadi Apa ya? Gak tahu Namanya apa ya Menyebutnya Kesan Prestis gitu Keren nih Gimana Mereka Memadu-madankan Setiap Elemen Tumbuhan yang disitu Terus Pohonnya apa aja Kayak gitu Terus cocok Iya Dan Itu juga Biasanya sih Dibatukan sama tema rumahnya Jadi kayak Misalnya Mereka mau Apa Desainnya Rumahnya Agak Kalau Kalau di pantai Gitu Dideket-deket pantai Atau deket danau Gitu Biasanya sih Pohon-pohonnya Yang tropikal-tropikal Warnanya Yang ada Biru-birunya Gitu-gitu Tapi itu Sebenernya Mostly Desain yang kamu Yang kamu Desain itu Dia Diaplikasikan Di Indonesia Atau Karena kamu Bilangkan Itu perusahaan Luar negeri ya Itu Diaplikasikan Di Indonesia Atau Di luar Itu Proyeknya Di Australia Jadi Mengerjain rumah-rumahnya Orang Australia Jadi gak ada Proyek Indonesia Ngerjain rumah-rumah orang Australia Kok temanya Tropis Emang tanamannya Bisa hidup Pertanyaan Bisa 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 Tapi juga belum sih Oh tanya-tanya bisa Terus Tanaman tropisnya Contohnya Palem gitu Maksudnya Ya Palem ada Tapi palem itu Palem itu Ternyata Pohon yang Tidak Begitu Apa ya Ya dia Bagus sih Tapi biarnya Cuman buat Di pojokan Atau buat Satu elemen tertentu Buat Buat keindahan Gitu Enggak Kita yang Palem Dijajar-jajar Aku Runtah Nemu sih Ngapain nih Palem Dijajar-jajar Biasanya Buat Satu sudut Yang paling Bagus Nah itu Ada palemnya Jadi bagus Emang Soalnya kan Aku Pernah Dengar Pernah Dengar Kuliahnya Yusing Aku Dengar Kuliahnya Yusing Jadi Dia Ada Ada orang Tanya kayak Gini Pak Kalau misalnya Saya pengen Bangun rumah Terus ada Pohonnya Ngerusak Struktur Enggak Terus Yusing Kan Jawab Kayak Ya pohonnya Tertentu Dia Soalnya Pohon itu Macem-macem Akarnya Ada yang Bisa Nempel Akarnya Ada yang Bisa Ngerusak Struktur Ada yang Cuman Ngikutin Struktur Apakah Kemudian Di perusahaan Landscape Itu juga Mikir itu Berarti Kan harus Tahu Tipe Pohon Iya Tapi Yang Sampai Setel Itunya Yang Ngerjain Mereka Bukan Saya Saya Tidak Tahu Bukan Kamu Mostly Design Ya Bantu Apa Dari Sketch Sanya Mereka Ditranslate Ke gambar Ke 3D Gitu Jadi Enggak Yang Bagian Enggak Yang Apa Ya Baratnya Aku Masih Di level Paling Bawahnya Mereka Sekedar Bantuin Soalnya Kan Juga Yang Tahu Briefnya Mereka Yang Ketemu Layannya Juga Mereka Dan Gak Tahu Kan Style Australia Kayak Gimana Iya Australia Australia Kayaknya Udaranya Kering 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 Tapi Tapi Bagus Bagusnya Bagusnya Bagus Bagusnya Dia Kan Negara Baru Tapi Indah Bersih Gak Kayak Kita Kan Kotor Tapi Organize Rapi Rapi Iya Apa Kotanya Didesain Dengan Baik Gak Kayak Punya Kita Kalau Punya Kita Kan Busih Desain Konsepnya Radon Iya Kan Percobaan Dicoba Dikit Dikit Salah Satu tempat Salah satu tempat Percobaan Jakarta Lebih dulu Pasti Pasang ini Terus Nanti Kalau berhasil Itu Nyebar Dia Nyebar 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 Nanti Nanti Diaplikasikan Diaplikasikan Ke Surabaya Terus Diaplikasikan Ke ini Kalau berhasil Benar Nah kamu Kenapa Pengen Landscape Kenapa Alasannya Tiba-tiba Pengen Landscape Karena Kan Aku Waktu dulu PAS Kan Aku Temanya Biofilic Banget Nah Aku Sebenarnya Masih Berpikir Apakah Landscape Itu Akan Mempelajari Bagaimana Cara Menggabungkan Nature Dengan Bangunan Karena Saat Aku Nyari Ecological Building Sebenarnya Ada sih Yang Spesifik Ecological Building Itu Ada Di Katalonia Dia Dia Spesifik Banget Jadi Dia Ngebangun Apa-apa Ngedesain Pakai Material Alam Terus Fokus Ke Sustainable Dan Lain Nah Tapi Cuma Satu Itu Dan Itu So Pricey Jadi Makanya Wah Iya Pajero Lah San Lain Terus Makanya Aku Mikir Yang Agak Geser Giser Dikit Masih Masuk Bagaimana Cara Menggabungkan Antara Landscape Dengan Bangunannya Bagaimana Menggabungkan Antara Alam Dengan Bangunan Kayak Gitu Sebenarnya Tuh Semua Bermula Juga Dari Aku Semester Tujuh Juga Kan Aku Desain Alphib House Itu Kan Juga Nggabungin Antara Alam Dengan Bangunan Kan Jadi Dari Situ Sepertinya Aku Suka Ini Aku Ingin Mencoba Sepertinya Aku Terus Langsung Melawancarai Ridina Dim Gimana Rasanya Kuliah Di Landscape Terus Kata Dia Iya Bener Koel Emang Kayak Gitu Jadi Aku Makin Minat Saya Sudah Cukup Mantap Menentukan Pilihan Iya Semoga Kamu Gak Pengen S2 San Pengen Gak Sempet Pengen Terus Gak Tau deh Setelah Covid Ketakut Aku Takut S2 Maksudnya Apa Takut Ketemu Orang Orang Enggak Takut Disananya Kenapa Napa Saya Mati Apa Kayaknya Aku Bukan Jauh Sekalian Surveival Itu Sadar Diri Wanya Disananya Dimana Maksudnya Disana Di tempat Kemes 2 Aku Dulu Pengennya Juga Sama Kamu Di Eropa Atau Di UK Padahal Disana Udah Lepas Masker Loh San Iya Sih Iya Sih Wah Racun Saya Suka Meracinin Om Biar Ada Temen Ayo Ayo Kan Kalau Sendiri Gak Asik Gue Eh Angkatan Kita Ada Lagi Yang Mau S2 Raffi LPDP Dia Keterima Oh Iya Raffi Raffi Itu Udah Jelas Dia Mau Berangkat LPDP Terus Raffi Ambil Apa Dia Kan LPDP Dulu Jadi Sistem LPDP Itu Beasiswa Dulu Nanti Kalau Sudah Keterima Jadi Kamu Boleh Apply LPDP Tanpa Sudah Keterima Di Universitas Jadi Gak Apa-apa Kalau Belum Keterima Oh Berarti Si LPDP Akan Nunggu Kita Sampai Dapat LOA Sepertinya Iya Entah Kita Nanti Dikasih Tenggat Waktu Atau Se Inimu Aja Sedapat Tapi Raffi Dapat Tapi Dia Gak Tahu Dia Udah Keterima Di Universitas Atau Belum Tapi Dia Tujuannya Di USA Wow Aku Kayaknya Susah Dia Stanford Dia Katanya Pengen Stanford Biar Siapa Itu Artis Maldi Tapi Aku Susah Si Kalau Masuk USA Kenapa Namaku Muhammad Kayaknya Aku Di Bener Masih Dengan Kepemerintahan Yang Baru Masih Di Ben Gak Tahu Setelah Biden Tapi Dulu Si Si Siapa Pak Ritwan Kamil Tapi Pas Masih Trump Dia Di Diundang Sama Salah Satu Perusahaan Di US Untuk Jatuh Tamu Itu Aja Visanya Gak Diturunin Padahal Yang Undang Orang Sana Dan Yang Diundang Turin Tuan Kamil Yang Dia Juga Dulu Pernah Sekolah Di Sana Gara Gara Kan Namanya Muhammad Tuan Kamil Gara Itu Berarti Dia Gak Bisa Kesana Beneran Gak Jadi Dateng Keseminar Gak Jadi Beneran Gak Gak Bisa Ke Amerika Sedih Sekali Sebegitunya Itu Negara Aneh Juga Iya Aneh Waktu Itu Gak Tau Kalau Sekarang Harusnya Lebih Soft Setelah Biden Gak Suka Perang Harusnya Harusnya Sampai Politik Gak 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 El Menurut Ikan Ikan Lebih Baik Tetap Hidup Di Air Atau Hidup Di Udara Pertanyaan Ada Random Sekali Ya Ya Tetap Di Air Sih Kalau Aku Kenapa Kamu Gak Pengen Lihat Ikan Terbang Ya Walaupun Ada Ikan Terbang Ya Kan Ada Tapi Dia loncat Tapi Sometimes Kenapa Trying so hard To be something else Gitu loh Wadab Tapi Iya gak sih Kadang-kadang Kadang-kadang Kita tuh Kayak Terlalu Yang pada Akhirnya tuh Ntar kita balik lagi Ke kemampuan kita Memang mencari tuh Gak apa-apa sih Mencari tuh Sampai Sampai Kayak gitu Tapi pada Akhirnya tuh Kita tuh Mencari kan Buat Buat Menemukan apa Yang fit in Di kita Gak sih Berarti Kamu setuju gak Dengan orang Yang bilang Bahwa kita itu Harus keluar Dari zona nyaman Sedangkan Menurutku Zona nyaman tuh Malah justru yang Dicari gak sih Kita Struggling Kita mencari Diri kita sendiri Dalam tanda kutip Betul kan Demi mendapatkan Zona nyaman Gak sih Tapi orang bilang Malah Kamu harus keluar Dari zona nyaman Sebenernya Sebenernya Kayak gitu tuh Biar hidup Lebih challenging Aja gak sih Karena Karena pada Akhirnya Pada akhirnya Itu pilihan Ada orang Yang memang Dia tuh Pengen Sesuatu yang beda Akhirnya Kan Semua tuh Balik lagi ke Apa sih yang Pengen Apa yang pengen Kita dapetin Di hidup kan Kayak misalnya nih Ya kalau misalnya Ada orang yang Emang udah nyaman Dengan apa yang dia punya Dia tinggal di sawah Gak apa-apa Dia rumah gitu Gak apa-apa Atau dia mungkin Dengan kehidupan sekarang Gak apa-apa Ya udah gitu Dia gak peduli lah Orang Orang kayak apa Gitu tuh Ya gak apa-apa Gitu Tapi kan Juga ada Punya ini Kayak gitu kan Nah Kayak Menurutku Orang-orang yang Bilang Kamu harus keluar dari Zona nyaman Itu karena mereka Pengen achieve Apa yang mereka mau itu Sedangkan Bagi Bagi orang-orang Yang emang udah nyaman Atas apa yang mereka punya Ya Buat apa Aku keluar dari Zona nyaman Orang udah nyaman Itu kan Itu Itu kan pilihan Balik lagi ke pilihan Oh bagaimanapun Orang tuh tetap akan Kadang Beberapa orang Tetap akan survive Dengan apa yang mereka punya Jadi semua tuh Sudah tentang survival sih Waduh Ngeri banget guys Gak Karena aku tuh punya kecurigaan Bahwa Orang yang suka Menchallenge dirinya sendiri Sebenarnya Dia tuh Nyaman Dengan hal itu Jadi emang Dianya tuh Nyaman dengan tantangan Gitu loh Makanya dia nyari Gitu Karena dia tuh Emang Emang seneng Dengan hal baru Seneng dengan tantangan Makanya dia kesitu Menurutku sih Karena itu nyaman Atau jangan-jangan Mereka belum menemukan Kenyamanan Karena mungkin Kenyamanan Misalnya Misalnya gini Misalnya ada orang yang Jadi ada Ada kata-kata Di meme Yang bilang kayak gini kan I have to be rich Because I like Expensive shit Sensor Sensor Kan Berarti emang Berarti kan emang Dia emang suka Barang-barang mahal Dan dia nyaman Dengan barang mahal kan Ya berarti otomatis Dia memang Mencari challenge Karena dia Ingin meraih Kenyamanan Yang dia bisa hidup Di antara Barang-barang mahal Jadi relatif banget Itu tuh relatif banget Gak bisa Gak bisa Gak bisa Disamaratain Orang Beda-beda banget Ya Bener Setuju Aku pernah Dulu Dulu rekaman podcast Sama temennya Temenku Dia anak muda Dia punya peternakan Sapi Terus Dia bilang gini Aku tuh sadar diri Kalau aku tuh Punya kaya hidup Yang mahal Ya makanya Aku berusaha Sepenuh-penuhnya tuh Untuk bisa Memenuhi Apa yang aku mau Dan aku rasa Wow Itu Cukup oke juga sih Maksudnya Gak salah juga Iya kan Sembotol Iya Sembotol Sembotol Sudah Berapa lama Tidak mendengar kata Sembotol Sudah cukup lama ya Cukup lama sih Aku tidak mendengar Kata Sembotol Nah Itu sih Aku tuh Yang gak tau adalah Elida Art Studio tuh Sebenarnya Studio apa sih Kalau itu kan Dulu Dicreat Karena aku dulu kan Dari kuliah kan Emang udah kerja Bikin ilustrasi kan Dan makanya Aku meng-create itu Dan aku Terakhir Bikin ilustrasi itu Baru Kapan ya Terakhir Tahun lalu kayaknya Sebelum lulus Jadi aku berhenti Waktu aku PAS Karena Aku Apa namanya Itu sempet Kedistract gitu loh Aku PAS Aku berhenti gitu Terus udah Akhirnya aku PAS Terus belum lanjut lagi aja Tapi memang itu Isinya tentang Isinya tuh ilustrasiku semua Jadi Emang aku gak mau Naruh arsitektur disitu Karena ngerusak Fit aja sih Ngerusak Fit Ngerusak sih Ngerusak sih Eh Kok jadi Belok ya Artinya ya Belok saya Karena aku Semua ragu dulu Semester Semester 4 tuh Mulai meragukan ya Wah mudah sekali Semester 4 sudah meragukan Asli Kayak Gigi tau eh Arsitekturi Orang bermanfaat deh Eh tapi gak usah Gak usah kamu sih San Aku punya temen yang dia Bahkan udah kerja aja Dia Dia bahkan Dia tetap berpraktek Arsitektur Tapi dia bahkan Meragukan gitu loh Jadi dia melakukan Dua hal itu Secara bersamaan Dia melakukan Dia membangun Tapi dia juga meragukan Gitu lah ceritanya Kamu nambah lagi Itu saya juga Ini pasti itu nih Kamu Itu statementmu kayak gitu Didukung sama itu Didukung sama Instagram Comic arsitektur Sebelahnya Oh Iya Arsitektur merusak Itu loh yang Yang famous Apa Komik arsitekturnya famous banget Kamu sering liat gak sih Enggak ya Yang dibikin sama orang India Kan Iya bener 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 Dengan arsitektur Jawab Mas Randi Kok kita malah jadi Ngewawancarin orang yang Bahkan gak disini sih San Gak apa-apa sih Tapi tergantung Apa Tergantung cara Orang ngeliatnya Bukan cara orang ngeliatnya Tergantung niat Dari orang itu Gak sih sebenarnya Pada akhirnya Itu merusak apa Kayaknya niat doang Gak ada dampaknya ya Kalau niat doang Maksudnya Apa ya Sampai sekarang tuh Aku belum menemukan bukti Bahwa Bahwa aspektur tuh Cukup bermanfaat Tidak terusak Bermanfaat San Ngasih Ngasih shelter ke orang Randi ragu Tulis Memang selalu meragukan ya Next guest Di informal project nih Mas Randi Himawari Meragukan arsitektur Wah Dua minggu lagi ya Randi Tapi Tapi Bermanfaat Bermanfaat Dan tidak sih Soalnya Ada beberapa Ada beberapa Arsitek kan Yang juga Lebih Mengedepankan Humanisme juga kan Jadi Mau dibilang Tidak mau Bermanfaat Juga Bermanfaat Tapi dibilang Bermanfaat Beberapa bangunan Juga malah Bikin rusak Gitu kan Tapi Aku mulai menemukan Sebenarnya Apa manfaatnya Setelah Setelah tugas akhir Oh Ternyata 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 Bisa Begini Yuk Mundur Perlahan Yuk Ajakannya Rara Ngajak dia Dia ngajak Nyari temen Dengan aku Nyari temen Nyari temen Keluar dari dunia Arsitektur Ceritain Ceritain Apa yang bikin Kamu sadar Ya Sadar Tapi Tidak sepenuhnya Dengan catatan Kenapa ya Ketika 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 Di PAS Menurutku Apa yang Kemudian Dikasih tahu Sama Pembimbingku Menurutku Cukup Solutif Itu Apa ya Dari Dari Kasat mata Menurutku Oh iya Ini itu Bisa buat Ngebantu orang Tama orang-orang Yang kurang mampu Misalnya Dari situ sih Oh ini ternyata Bisa Bisa ada gunanya nih Gitu Tapi ya Kalau dibandingin Argumen dengan Makanya kalau Disandingkan dengan Argumen yang Asitektur Kurang bermanfaat sih Kayaknya masih Besaran yang kurang Bermanfaat ya Kurang bermanfaat ya Dimana sih Yang kamu omongin tuh Maksudnya Ya Gini deh Aku kadang mikir ya Dari Dari sekian banyak Karya arsitektur tuh Kalau ditimbang-timbang gitu ya Antara manfaatnya Sama Sama keburukannya Yang ditimbulkan Tunggu lebih banyak Keburukannya tinggi Iya Kayak misalnya aja Ada tanah Yang tadinya Itu tanah Baik-baik aja gitu Tumbuhin tanaman Dibangun Tiba-tiba Dikali Dikai semen Dikasih Sorceran Besi-besi Gitu kan Ternyata Yang rusak juga Ini Iya gak sih Yang tadinya air Bisa meresap Iya nah Nah itu kan Balik lagi ke Bagaimana cara Arsitektur Untuk Membangun ya kan Jadi Aku tadinya juga Sempat merahukan Kayak gitu Sampai akhirnya Aku Baca-baca Aku lihat Bukan baca sih Aku lihat Interviewnya Si Alejandro Aravina Tau Alejandro Aravina Itu Presiden saya Mas PIS Cakep Itu Presiden Itu Presiden saya Buat Kompetisi Bu Soalnya Dia cakep Apa Dia pake Konsep Open Design Iya Terus Fotronia Fotronia Kan juga Arah Desainnya Dia juga Lebih ke Humanisme Terus Natural Natur Alam Yang orientasinya Ke alam Gitu-gitu kan Fotronia Punya Instagram Kok aku Gak pernah Lihat Instagramnya Selama ini Aku Cuman Ngelihat Dia di Youtube Di Archdaily Aku Tauhnya Di Facebook Gila Bukan Ada Facebooknya Dia punya Fanpage Gitu Apa ini Fotron Fotron Bagus-bagus Banyak Ijo-Ijo Maksudnya Secara Komposisi Mereka cukup Unik Daripada Yang lain Ada Satu Desainnya Fotron Yang Bikin Aku Amaze Sampai Yang Gitu Jadi Mereka Bikin Kinder Kinder Ganteton Mereka Bikin TK Kinder Joy Enak Deng Pak Manis Terus Mereka Dia Bikin TK Yang Juga Ngajarin Anak-anaknya Itu Buat Nanem Diatasnya Jadi Mereka Diatasnya Bikin Green Roof Isinya Iya kan Yang Bentuknya Bunder Yang Kayak Angka 8 Tapi Itu Dia Bikin Bentuk Bukan Tanpa Maksud Biar Anak-anaknya Tidak Main Di Jalan Karena Itu Dibangun Di Pinggir Jalan Keren Juga Dia Mikir Sampai Kesehatan Terus Kewa Padahal Kita Ketabrak Urusannya Dia Jahat Memang Jahat Sama Itu Tau Enggak Bal Krishnadosi Enggak Siapa Itu Arsitek Ini Dia Keren Bal Krishnadosi Kalau Enggak B V D U S H I Gitu Bal Krishnadosi Langsung Dicari Oh Udah Nanti Tinggal Ditonton Mas Randi Setuju Sama Saya Positifnya Enggak Work Sama Kamu harus Mengulik Lagi Pengulik Randi Lagi Harus Mengulik Atau Platform Ini Bisa Dikan Anak-anak Anti Arsitektur Aja Ya Kan informal Kan Jadi Bukan Buat Arsitektur Bisa Buat Siap Aja Pokoknya Yang Gak Suka Arsitektur Aku Undang Aja Aku Jelek-jelekin Kata-katain Si Apoi Undang Apoi Rara Kocak Saya Setuju Dari Semester Satu Apa Aku Ngebaca Saya Setuju Dari Semester Satu Karena Rara Di Arsitektur Terzesat Dia Maunya Kedokoran Eh Lo Sama Sama Aku Tugak Kedokoran Dulu Kedokoran Apa Kiki Hewan Aku Kedokoran Umum Belasan Aku Tidulu Pengen Masuk Kedokoran Kok Ketawa Sih Gak Pantes Buat Ya Loh Saya Teng Bisa Jadi Wise Apa Kabar Ibu Bagaimana Kesehatannya Ibu Sebentar Lagi Waktunya Frontal Dokter Frontal Menyelesaikan Masalah Dengan Arsitektur Sesat Setuju Saya Randi Apa Kayaknya Tuh Oh Ternyata Internet Agak Agak Jadi Komen Anak Anak Datang Terakhir Terakhir Indihome Anda Gantian Indihome Saya Sekarang Yang Bermasalah Setelah Indihome Bermasalah Dia Masih Berani Nge-Whatsapp Aku Untuk Promo Upgrade Bayar Bayar Seru Bayar Keberanian Yang Bahkan Yang Bahkan Dari Testimoni Saudara-saudaraku Kamu Upgrade Tidak Berdampak Apapun Masih Sama 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 Mana 70.000 Lagi Bayar Perbulan Apa 70.000 Nambah 70.000 Kalau Upgrade Bayarnya Aku belum Pernah Upgrade Sih Kamu Makan Aku juga Belum Pernah Cuman Dia Bilangnya Nambah 70.000 Perbulan Ganti 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 WES Informal Project Go Upgrade Upgrade Biar Nggak usah Aku mendukung Aku sangat Bahagia Kamu punya Informal Project Sen 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 Enak 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 Didenger Gaurungon Rungon Gaurungon Rungon Rungon Gaurungon Rungon Lagi Bosen Ngenokan Kalo Klik-klik Mouse Gitu Kan Kalo Koncone Ya lumayan lah Ini Buat Buat Kegiatan Daripada Di rumah Diem Kadang-kadang Bingung Ngapain Pembangunan Mudah Komunikasi Lebih Bermanfaat Daripada Bangunan Bagus 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 Dia itu Dia ntar Jadi itu Sandi rekrut aja Jadi Apa sih namanya Buat Ngajuin Sponsor Sponsor Di departemen Marketingnya Informal Itu Mantap Brandi Al Kamu kan Juga Aku tahu Suka baca Buku Nah buku apa Yang Sekiranya Ketika kamu baca Mengubah Pandanganmu Mengubah Mengubah Hidupmu Suatu yang Pas baca Ternyata ada Begini Tapi Kalo aku itu Sebenernya Baca buku Aku tuh suka Beli buku Aku suka Baca buku Tapi aku tuh Jelek Kalo Seru Nyelesaikan Pesan Oh sama sih Jadi Aku baca Cuman sampe tengah Terus Ah bosan gitu Terus udah Aku bacanya lagi Kumbuh kapan gitu Jadi Kalo aku tuh Kalo aku tuh Lebih banyak Lebih banyak Ke Visual sih Jadi aku tuh Sesuatu yang bisa Nge-influence aku tuh Lebih ke video Atau ke Obrolan Conversation Karena Mungkin Iya sih Iya aku lebih ke situ Lebih ke video Terus conversation Tapi aku suka buku Anehnya disitu Karena Jadi Membaca buku tuh Perlu effort sih Dan perlu waktu Kalo dengerin kan Enak ya Bisa disambi Iya Dengerin bisa disambi Terus Mana yang Mengubah hidupku itu Dari Misalnya Ini udah bukan buku Tapi ini dari Dari tontonan gitu Mana yang mengubah hidupku Udah lupa sih Soalnya banyak Wadaw Jadi Jadi Kalau Yang berhubungan Tentang Arsitektur Aku Balik lagi Aku Lebih ke Yusing Tadi itu Terus Alejandro Lebih ke Mereka berdua Itu sih Panutanku Banget sih Yang gak Arsitektur Yang gak Arsitektur Yang gak Arsitektur Yang gak Arsitektur Terakhir aku nonton Siapa ya Udah Udah lupa Aku Yang kemarin Disalihara Yang mana Oh yang Kamu share itu 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 Saya pusing itu Makasih ya Tapi Tapi itu Bagus Tapi itu Bagus Cuman belum Selesai aja Aku Oh Kamu belum Sampai akhir Belum 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 Pusingkan Pak Lagi di kantor Dengerin kayak gitu Kan gak lucu Ya tapi menarik Menarik Iya benar Menarik Cukup menarik Tapi pandanganmu Gimana Setelah sekilas Mendengarkan Bahwa 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 ternyata Ternyata Pemahamanku Tentang Itu masih Cepet sekali ya Kesimpulanku itu Dan aku harus Mendengarkan Lebih dalam Lagi Bahwa ternyata Semua itu Berhubungan gitu loh Semua Semuanya itu Berhubungan Terus kayak Kalau harus Diulik lagi Aku harus Mendengarkan Sampai selesai Sih Entar dia Pas Di Pas Di Air Akhir Itu Aku lupa Kata-katanya Apa ya Intinya dia Bilang Bahwa Dia ada Di dalam Sebuah Keadaan Yang Cukup Apa ya Cukup Confusing Cukup Membingungkan Karena dia Harus Berdiri Di dua Kaki Yang mana Di satu Kaki Dia harus Hidup Dengan Dengan Logika Dengan Segala Hal-hal Yang sifatnya Pasti Tapi Di satu Kakinya Lagi Ada Kalau Kata dia Ada Kerinduan Perubah Manusia Untuk Untuk Punya Sesuatu Yang lebih Besar Daripada Dia Filosofis Sekali Kan dia Harus Sifat Soalnya Iya Memang Sifat Makanya Dia bisa Filosofis Kamu S2 Tidak Mau Ngambil Itu Aja San Ibuku Hadir Mama Hadir Halo Ibunya Elda Salam Kenal Terima kasih Kamu Ambil Ambil Kuliah Bikin Pusing Tapi Tontonanmu Aja Udah Udah 2 SKS Sendiri Kan Tonton Doang Enggak Disuruh Nulis Gitu Kuliah Iya Karena Apa ya Ya aku seneng-seneng aja sih Belajar hal baru Tapi Ketika sampai pada Menulis Menulis ilmiah Nah itu tuh Yang jadi PR Gu sih Kayak aku tuh Bukan orang yang rapi Untuk 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 nulis Untuk nulis Yang rapi Dengan literatur Dengan catatan kaki Ini Ini Aku tuh gak bisa Ya bisa Cuman Males aja Effortnya tinggi ya Iya Kayak harus apal Oh Yang ini tuh Dari jurnal ini Ini dari buku ini Tapi kamu Dengan pekerjaanmu Yang sekarang Kamu enjoy gak Mengurusi landscape Terus ikut Mendesan landscape Kamu enjoy gak Awal-awal sih enjoy Karena Ketemu hal baru Cuman lama-lama juga Apa ya Ya kadang-kadang Ada rasa bosan juga Gini-gini aja Gitu Pengen Pengen sesuatu yang baru Jadi ya Ketika Mengulang hal yang sama Terus-menerus Ya walaupun Pasti setiap proyek tuh Beda-beda ya Tapi kan kita udah hafal tuh Nanti tuh begini Setelah ini gini Setelah ini gini Terus tiap-tiap pagi juga Apa Software yang dibuka Sama terus ya kan Kalau gak ini Autocad Sketch up Lumion Autocad Sketch up Lumion Eh tapi 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 ini loh Apa namanya Kita tuh kan Waktu di kuliah Gak diajarin Autocad ya Sama sekali Gak Gak Kamu gimana Waktu pertama kali Harus adaptasi Aku tuh ngerasa Jadi kayak orang Bodoh banget Gue gak bisa Autocad Waduh udah lulus Aku deketkan Ya maksudnya Pertama ya Mereka bukan Orang Indonesia Ngobrol aja Harus pake Bahasa Inggris Pastikan ada Ada keterbatasan Untuk Dan aku malu juga Masa aku bilang Aku gak bisa Autocad kan Ada buruk sekali Ya akhirnya Belajar sendiri Dan aku sempet El Berbuat Beberapa kesalahan Karena aku gak Ngeh kan Kalau ternyata Kalau Mereka yang pake Autocad kan Sangat peduli Dengan ketebalan garis Jenis garis Ya benar sekali Potongannya Dimana Itu ketebalan garisnya Udah beda Aku pernah Di email Diceramahi Kayak hampir Satu halaman full Gitu Kamu tuh harusnya Gini 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 Gitu Cuma gada-gada Garis Tuhan Tuhan Tau gak sih Kamu pernah Masuk kelasnya Pak Munici Kan aku dulu Menggambar Pak Munici Kamu Kalau Setupah Gak pernah Nah Di kelas Pak Munici itu Kalau Kalau setupah Kita Gambar Panah aja Itu Dipermasalahkan Masalah Panah Panah apa Panah yang North Yang N itu Enggak Misalnya kita Jelasin sesuatu Atau Itu loh Kayak bikin Panah Ini ruang kamu Ini ruang Apa Kan Menurutku sepele Panah Ternyata Yang di kantorku ini Juga Kayak gitu Masalah Panah Itu Problem Jadi Bahkan Sampai Mereka Tuh Peduli Dengan Bagaimana Gambar Teknisnya Itu Di layout Bener-bener Harus rapih Di layout Di layout Di Itu template Pas mau Di print Jadi ada Gambar Site plan Nah itu Semua Layouting Panah-panahnya Kata-katanya Itu harus Rapih Semua Gak boleh Penceng-penceng Walaupun Kebaca Tapi Harus Yang rapih Soalnya Itu Mempermudah Klien Nge-identifikasi Juga kan Waktu mereka Presentasi Klien itu kan Seorang awam Jadi Saat Dia Ngeliat Itu kan Jika langsung Oh Maksudnya Gini Dan mereka Sangat liti Kayak Aku tuh Ada satu Proyek Yang udah Revisi Lebih dari 20 kali Kalau gak Salah 21 Dan Beberapa Revisinya Itu Karena hal-hal Kecil Bukan Salahku Tapi Emang Willingnya Dari mereka Contohnya Bantal Jadi Ada satu Ruangan Terus ada Tempat duduk Disitu ada Beberapa Bantal Awalnya Dia Oke-oke Aja Tapi Beberapa Setelah itu Dikirim lagi Dicoret Tolong Ini Bantal Diganti Warna Merah Sama Bantal Yang Dideketnya Dikasih Sarung Bantal Yang Ada Rendah-rendahnya Jadi Mau Render Kan Kenyataannya Nanti Enggak Dikasih Bantal Juga Gak Apa-apa Loh Tapi Kan Bukannya Itu Nanti Masuk Budget Waktu Dimasukin Di Estimator Setahu Konsultannya Tidak Memasuk Bantal Kan Dia Pasti Punya Vendor Dia Pasti Punya Kerjasama Sama Ini Lain Iya Tapi Kalau Landscape Biasanya Pot Tanamannya Itu Mereka Enggak Jualan Bantal Setahuku Even Di Websitenya Enggak Ada Bantal Kalau Pot Ada Tapi Masalah Bantal Problematik Bantalnya Bantal Buat Bench Bukan Iya Kayak Bantal Buat Kursi Bantal Biasa Kotak Itu Doang Atau Masalah Atau Masalah Meletakkan Gucci Enggak Penting Kan Jadi Di bawah Pohon Balem Dia Minta Ada Gucci Coba ya Saya Dikasih Gucci-gucian Nah Itu Jadi Problem Harus Ukurannya Segini Warnanya Ini Harus Diletakkannya Disini Iya Emang Gitu Kadang-kadang Klien Tapi Memang Kantormu Gak Ada Limit Gak Ada Limit Revisiannya Harus Berapa Banyak Kalau Kalau Sistemnya Australis Tauku Ketika Nanti Sudah Melebihi Limitnya Makan Nanti Revisinya Harus Kliennya Di charge Per jam Melebihi Limit Itu Sampai Sampai Staffnya Pada Gila Atau Limit Apa Ini Maksudnya Kurang Tau Sistemnya Sistemnya Mereka Kayaknya Staffnya Gila Banyak Soalnya Mereka Pernah Melih Juga Sama Aku Kalau Sudah Lebih Limit Yang Sama Dengan Staffnya Pada Gila Baru Di Charge Gila Gila Jadi Kalau Aku Pernah Baca Kontrak Mereka Dalam Sebuah Proyek Sudah Sudah Ada Estimasi Bahwa Proyek Ini Akan Diselesaikan Dalam Sekian Jam Jadi Kalau Setelah Jamnya Itu Full Habis Katakanlah Akan Diselesaikan Dalam 50 Jam Kalau Udah Lebih Dari 50 Jam Maka Akan Kena Charge Jadi Sistemnya Jam Revisinya Kalau Kalau Sana Jam Jadi Kamu Ngerjain 15 Menit Aja Ada Harganya Tapi Enggak Ngaruh Dikaji Saya Tetap Maksudnya Mereka Kalau Gitu Kaya Raya Saya Kalau Gitu Kan Anda Yang Kaya Itu Dia Kan Dia Masih Mikirin Staff Yang Lain Juga Gimana Bayar Staff Sebenarnya Kemarin Ada Lewangan Kerja Buat Di Sana Maksudnya Beneran Kamu Langsung Kesana Tapi Gak Kayak Aku Langsung Kerja Keren Kenapa Kamu Tidak Karena Aku Gak Tahu Landscape Gak Paham Paham Tahu Pun Pasti Landscape Indonesia Bukan Landscape Australia Beda 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 Style Beda Oke Ini Kita Sudah Mau Sejam Ini Dua Juga Ya Gak Tahu Aku Gak Ngitung Berapa Jam Kemarin Ada Yang Tanya Kayaknya Orangnya Ada Mas Gilang Ardi Temen Selama Jadi Selama Jadi Arsitek Paling Suka Atau Gak Suka Desain Apa Dream Project Desain Apa Terima Kasih Pertanyaan Apa Itu Waktu Selama Jadi Aku Ngomong Ini Lingkupnya Selama Kuliah Aja Soalnya Kalau Selama Jadi Arsitek Aku Baru Mulai Internship Jadi Untuk Lingkup Kerja Kerja Belum Belum Banyak Project Tapi Kalau Waktu Kuliah Aku Lebih Suka Desain Yang Yang Amfibi House Itu Paling Suka Karena Pertama Kalinya Aku Ngerasa Bahwa Ide Itu Diterima Dengan Sangat Diterima Banget Sama Profesor Sana Terus Dan Itu Hal Baru Dan Menarik Karena Aku Jadi Baca Banyak Oh Ternyata Bisa Kalau Rumah Digini Ternyata Bisa Kalau Ini Digini Jadi Itu Paling Suka Terus Kalau Yang Paling Gak Suka Yang Paling Gak Suka Apa Sejauh Ini Aku Masih Menikmati Menikmati Suka Suka Paling Gak Suka Sebenernya Yang Paling Aku Agak Gak Suka Aku Bukan Bila Gak Suka Tapi Waktunya Gak Tepat Waktu PAS Waktu PAS Itu Karena Ya Gitu Karena Shock Tapi Aku Tetap Suka Sama Project Cuman Karena Shock Covid Berapa Berapa Gitu Oh Iya Pas Covid Oke Itu Apa lagi Iya Udah Sih Ada lagi Itu Dari Mas Randi Mas Randi Himawan Terima Kasih Kakak Kakak Ini Melih Kerja Jadi Perancang Karena Suka Karir Dan Benefit Menyajikan Atau Karena Wiskadung Kuliah Arsitektur Mau Mas Isan Dijaw Dulu Saya Terakhir Saya Sudah Kuliah Di Elektro Pindah Ke Arsitek Serius Aku Baru Tahu Kuliah Di Elektro Kita Angkatan Serti Kecuali Covid Astaga Apa Aku Enggak Tahu Sekarang Coba Teman-teman Udah Tahu Ya Ampun Kemana Aja Aku 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 Tahu Padahal Kayaknya Kita Sering Ngobrol Aku Aku Tahu Aku Dulu Anak UNY Berapa Tahun Dua Semester Berapa Tahun Aku Menjadi Anak UNY Baru Satu Semester Berarti Satu Setengah Tiga Satu Setengah Bagus Bagus Ya Tau lah Jadinya Berguna Di Asitektur Ada Elektronical Kamu jadi Paham Enggak Sih Sekedar Punya Pengetahuan Kalau Di Teknik Agak Berat Jadi Udah Enggak Kaget Sama Kuliah Tapi Masuk Asitektur Why Karena Pengen Karena Pengen Bagus Bagus Karena Pengen Kayak Ini Mumpung Ada Kesempatan Kalau Kalau Enggak Aku Ambil Takut Pas tua Saya Nangis Nangis Menyesal Gitu Karena Masih Muda Darahnya Masih Berapi Api Semua Dicoba Iyalah Daripada Menyesal Di Akhir Betul Menyesal Sekarang Gak Apa Tapi Kan Udah Diambil Iya Bener 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 Kalau Kamu Lebih Baik Kalau Aku Kalau Aku Masih Ada Pertanyaannya Dia Aku Baru Scrolling Protes Apakah Komental Kalian Masih Oke Bagus Sekali Mbak Mbak Rana Jadi Kalau Jawabanku Dari Mas Randi Sebenernya Kan Aku Udah Aku Nyobain Aku Udah Nyobain Usaha Kuliner Aku Udah Nyobain Kerja Yang Lain Selain Arsitektur Itu Pada Akhirnya Balik Lagi Gitu Loh Pada Akhirnya Balik Lagi Kesitu Ternyata Aku Enjoy Gitu Aja Sebenernya Dan Malah Jadi Pengen Belajar Lebih Dalam Lagi Gitu Sebenernya Sempat Ada Kepikiran Karena Aku Jadi As Dos Ya Asik Jadi Dosen Tapi Kalau Sejauh Ini Karena Belum S2 Jadi Belum Ada Pikiran Jadi Dosen Jadi Kepikirannya Masih S2 Karena Aku Tipe Orangnya Emang Kalau Mikir Itu Bisa Bisa Gendeng Day by Dia Gitu Gak Bisa Jauh Itu Oke Gitu Mas Randi Mbak Rara Sebagai Asik Apakah Mental Kalian Masih Oke Kalau Lagi Banyak Tekanan Ngapain ya Kalau Lagi Banyak Tekanan Aku Nangis 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 Ya Gak 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 Nangis 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 Dulu Bikir semalam Gitu Makanya Aku Kaget Nangis 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 Gitu Udah Terus Abis Itu Yaudah Dengerin Yang lucu Biasanya Dengerin Stand up Comedy Atau Dengerin Apa Yang lucu Biar Ketawa Mentalku Sehat Insyaallah Asal Dibayar Sehat Minta Saya Tapi Kalau Kerjaan Dibayar Sehat Saya Lagi Banyak Tekanan Main Sama Temen Jat Ketemu Terus Nyari Nyari Apa Nyari Atau Sepedaan Atau Badminton Badminton Jadi Buat Kalau Badminton Kamu Bisa Teriak Wah Wah Gitu Anda Pelampiasanya Sehat Kali Ya Lumayan Tapi Sekarang Jarang Gara-gara Covid Terus Ntar dulu Dih Jujur Aja Pasti Keringat Dingin Keringat Dingin Enggak Sih Aku Kalau Pas Mereka Agak Agak Sebel Gitu Sih Kayak Saya takut Aja Gitu Aku Pernah Di Email Tiga Cuma Tiga Huruf Doang F Y I Gitu Aku Gak Tahu Itu For Iya Tapi Gak Tahu Maksudnya For Your Information Atau Fuck You Iksan Gitu Kayak Aku takut Soalnya Itu Lagi Deadline Ya Enggak Takut Bro Soalnya Itu Lagi Deadline Tapi Masih Banyak Yang Perlu Diperbaikin Gitu Jadi Kayak Aku Juga Buru Buru Gitu Kan Wah Tekanan Sekali Ya Since Landscape Quite Challenging Pada Awalnya How To Have Fun Terlalu Lagi Bos Nge-Bio Project Yang Sama Buat Landscape Tuh Buat Lo Apa Ya Kalau Aku Nyari Kesibukan Lain Aja Makanya Punya Informal Nyari Kesibukan Lain Ngobrol Sama Teman Terus Jadi Apa Sebenarnya Lewat Acara Personal Jadi Menyenangkan Juga Juga Jadi Tau Bisa Ketemu Teman-teman Yang Mungkin Dulu Di kampus Kalau Ngobrol Tidak Begitu Serius Tapi Sekarang Bisa Tanya Sesuatu Yang Oh Ternyata Kamu Ternyata Ini Ini Jadi Ternyata Kita Punya Kesamaan Atau Apa Jadi Kayak Harapannya Siapa Tahu Kita Punya Tujuannya Sama Terus Bisa Apa Mewujudkannya Bareng-bareng Sama Teman-teman Ya menyenangkan Aja sih Daripada Dwayan Bikin Bikin Tim informal Project Cari yang Tujuannya Sama Tujuannya Ngata-ngatain Arsitektur Oke Ada lagi Nggak Teman-teman Apa L Pertanyaannya Lumayan ya Mereka Tentang Ini Semua Tentang Arsitektur Semua Apa itu Ditunggu Komunal Meeting-nya Via Space Twitter Anu Mas Randy Space Twitter Itu Bisa Tapi Minimal Follower-nya Itu 600 Nah Mohon-maaf Kan Informal Tidak terkenal Di Twitter Jadi Nggak ada Follower-nya Bahkan Apa Follower Twitter Bribadi Itu juga Nggak sampai Segitu Sih Itu Kalau yang Clubhouse Clubhouse Kamu udah pernah Cobain Nah Atau di clubhouse Bisa Kalau di clubhouse Sama Si Rara Juga itu Sering Clubhouse Kalau mau Nanti kita Bikin aja Tiap Kapan Tiap Malam minggu Ridina Baru join Hai Rina Halo Ridina Ridina Kita baru Ngomong Nainscape Arktiteks Capa tau Anda Jadi Ceritanya Temanku Yang namanya Gilang Ceritanya Kan aku SMA Satu SMA Sama Ridina Terus Dia juga Satu SMA Sama Temanku Yang namanya Gilang Terus mereka Jadi Ketemu Di sini Apa-apa Halo Anak-anak Semuten Anak SMA Di sini Reuni Dulu Ayo Bikin Clubhouse Bikin Clubhouse Siap Kapan-kapan Gue bikin deh Nunggu depan Clubhouse Informal Project Cakep 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 Judulnya Cacimaki Arsitektur Saya tidak berani Kalau dikelah Masih gitu Gila Gila sih Soalnya Ada grup Arsitek Iya Bener 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 Semuten Apa ya SMU Ten Mas Nggak Dia tuh Emang Gitu Anak Bipa Bipa tuh Sebutan Lainnya Semuten Jadi Kalau Semuten Kan Dilihat Jadi Kayak Anak Nakal Gitu Kan Terus Tuh Dulu Waktu Ada Tawuran Yang Ini Guru KBP Langsung Mengganti Namanya Menjadi Bipa Artinya Apa Nggak Tau Lupa Aku Juga Aneh Bipa Lupa Sudah Sudah Berapa Tahun SMA Yang Lalu Lagi Wingi Keringgingan Nggak Lumayan Berarti Kalau Anak SMA 10 Kalau Main Kemana Tukur Rame Kemalioboro Ngari Itu Sate Babi Oh Babi Kan Ceraketanda Ceraketanda Oh Iya Benar Juga Tapi Enggak Tapi Biasanya Biasanya Itu Biasanya Apa Namanya Pada KKFC Itu Emang Dasar Tauran Sama Tirto Tirtle Mana Tirto Lupa Eh Kamu SMA Mana Tolong Tirto Lupa Kurang Ajarin Deket Deketnya SMSR Deketnya SFO Kasian Bukan Iya Kasian Masa Masa Kasian Kasian Masa Rara lanjut Jangan Udah Masa Aku dulu Pas Di UNJ Ditanyain Dari SMA Mana Mas Masa Kasihan Pak Sekelas Ketawa Kayak Banjing Semua Kalian Makanya Terus Namanya Jadi Tirto Ya Bukan Kasian Awalnya Itu SMA Tirto Nirmolo Terus Karena Kebijakan Pemerintahnya Ganti Jadinya Harus Pakai Nama Kecamatan Kecamatan Apa sih Kok Nama Nama Kecamatan Bisa Jadi Kasian Gak 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 Lanjut Jangan Udahan Ketagian Yang Pada Dengar Yang Yang Ngomong Serak Serak Tenggor Iya Kamu Mau Bahasa Kamu join Aja Bisa Kan Join Tambahin Aja Tambahin Tambahin Atau Sama Bisa Bisa Biar Mereka Tempur Ada Randi Ada Rara Kusen Kusen Maksimal Empat Disini Oh Iya Si Rara Gak Mau Dikance Malu Kayak Punya Ajaran Gila Radimah Mari Ya ampun Mas Radimah Apa kabar Ya ampun Kabar baik Ya ampun Kabar baik Teman-teman Teman Sambat KS Kok dia tuh Ya kita tuh tetanggaan Depan-depanan gitu loh Iya Kita tetap Hebring Hebring bareng Hebring Sharing Sharing makanan Ya kan Ren Yes We Kind of Best bitches Ngerti gak sih Aku ngebayangin Kita PAS Sekarang Kayak aku manggil Kamu moms gak sih Kayak Eh kamu udah nyampe Mana moms Kayak gitu Bun aja Bun Oh iya Bun Oke Tolong dibuka Pertanyaannya Mas Iksan Buat Mas Randi Mumpung disini Dia kan Mas Randi Coba Sebutkan nama-nama Ikan Hai Hi 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 Oh my god Rame Rame Wih gila Infinal Project malam ini Seru Seru Kita lanjut Gila dong Seru Iya Gila Gila Oh my god Oh my god Gila Gila Ini tuh Rasa video call gak sih Bukan live Iya Rasa video call Sebenernya Iya Cuman Lanjut Lanjut Lanjutin formalnya Yuk Lanjutin Giba Arsiteknya yuk Iya Kita kembalikan ke Moderatornya Mas Iksan Mengulangi pertanyaan yang sama Nanti kayak ngembang-ngembang Sendiri gitu loh Oke Mas Randi Tanya apa ya Ini judulnya Dadakan informal project Bersama Randi dan Rala Ya ampun Soalnya yang bacok Tadi kita berdoa-doa Gak sih Randi Oke Calm Calm Randi Calm Kalau Ini masih Apa ya Kalau ada orang Yang someday Mau nulis Ya Koneksinya Oke Kalau someday Ada orang yang mau nulis Biografi tentang dirimu Kamu mau disebut Sebagai apa Dicebut sebagai apa Dicebut sebagai apa Ya apa Aku seniman Musisi Dia datang-datang Pertanyaannya Kalau untuk sekarang ini ya Aku lebih prefer ke Kalau ke arah-arah Arah-arah sana Lebih berkata Ke Apa ya Orang yang mainnya Di area-area Seputar Apa ya Keindahan dulu Kayak History Apa sih Benda-benda yang Oke lah Apa ini Kita mainnya Ke seniman Tapi Aku bukan seniman Tapi lebih ke orang Yang biografi Tentang seseorang Yang Bukan seniman Lebih ke pengamat kali ya Kalau lebih dapatnya Kurang Iya bisa jadi Kayak kita tuh Lebih Kita combine Antara Artis Dan netizen Ngerti gak sih Kita netizen Yang kita mau Nomentari Tapi Kita sesuaikan Dengan apa itu Art itu sendiri Berdasarkan Apa yang telah kita ketahui Tapi As a netizen Ngerti gak sih Ngerti Ngerti Kalau untuk sekarang ya Karena kita levelnya kan Mungkin Aku gak Aku gak posisi Yang ekspert Di bagian itu Maka Aku bilang Netizen Disini Kecuali kalau Kedepannya saya gak tau Saya Saya Dan Bawa wancaran yang TV Yoh bro Saya Kamu sendiri Ada gak sih Plannya gitu Ran Kan kamu kan Tertarik Untuk Sorry ya Aku ambil Ali Gak apa-apa Saya seneng Kalau punya Co-house Ini saya gak punya Co-house Menjadi semacam Kurator gitu Nah Kamu Ada gak sih Rencana kamu Supaya itu Mewujudkan Itu gitu loh Kan kamu udah In rest nih Sama hal itu Nah Kira-kira Kedepannya apa sih Yang bakal kamu lakukan Untuk Mencapai itu Untuk Sekarang ini ya Aku gak Kepikiran Kesitu Kenapa Karena Kita Kalah aku ya Kita realisis aja Kita butuh uang Kita gak bisa Yang kayak gitu Kayak Aku Ya aku bisa bilang Aku Ingin murtad dari Sebagai arsitek Kenapa Karena Karena Itu tuh gak menjanjikan gak sih Iya sih I mean Kayak Kalau kamu Dapat Ya ini Ngomong Cita-cita Kan Menjadi orang kaya Kalau kamu Menjadi orang kaya Don't be architect Kecuali kamu Bener-bener Iya kan Kecuali kamu Bener-bener Mendalam Dan kamu Pro Kamu punya Nama sendiri Tapi Jendang karirnya Kan susah gak sih Iya Panjang Kalau gak Jadi orang kaya Jadi orang gila 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 Periode 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 Sen kerap Jadi frontal Sekali Ini Beneran jadi grup Anti arsitektur sih Karena Apa ya Kayak Gak tau ya Ini yang Aku gak tau sebenernya Realnya seperti apa Cuman kayak Yang pernah dijalani Dan orang-orang lain-lain Cerita ngasih kan Itu gak Effort kalian gak worth Dengan gaji kalian Kita Buka-buka aja kan Gak worth kan Kayak Kamu lebih mending Pekerjaan lain Tapi gajimu sama loh Iya Setuju dong Setuju Dan Apaan sih ini Suara Dan kayak Apa sih Kita lebih Tekanannya Bisa dikatakan Semua sih punya Tekanan gitu ya Tapi Jujur di arsitektur Tekanannya untuk Kalau untuk di aku sendiri Aku juga merasa Itu tuh tekanan yang Cukup berat gitu Gak sih teman-teman Yes Ya kan Jadi mundur aja Yuk Tim mundur Wow Sangat tidak Sangat tidak punya semangat Ini anak-anak Ini gak sih Kita yang sebelah sini Kita atas bawah Kita satu Kita satu tim Lawan tim yang sebelah ini Yaudah Dobelin aja Kerjaannya Dobelin aja Satu aja Sikit Sikit Itu Sikit juga Anak ITB tuh Oh iya Jangan jelek Jangan jelek-jelekin Banyak anak pinter Eh Takut Ini tuh Yang Yang dengerin kita Anak-anak S2 Gila Maaf Maaf Jangan memasukkan semangat lah Randy Oh iya Mohon maaf Kalau Rara sendiri Kenapa sih Gak mau Jadi arsitek Sejur saya seringat dingin Denger nama arsitek aja Sakit mah Gak bisa Aku kembali lagi Ketempat kayak gitu Sanggup Ngerjain Ngerjainnya Sampai Apa namanya Sampai nyawa udah mau ilang Pas dikumpulin Dikata jelek Itu kan kayak Sakit hati Gitu gak sih Aku gak bisa Petekanat kayak gitu Gak bisa dah Mendingan kita Tapi Aku keren sih Untuk Apa Elda dan Isan Maksudnya Kalian Aku gak ngerti Randy Randy masih di arsitek gak sih Rani masih di arsitek gak sih Bukan aku udah lulus Iya I mean Wow Informatif Iya Gak Maksudnya keren aja sih Untuk Isan, Elda Dan teman-teman yang lainnya Yang mereka masih tetap bisa konsisten Meskipun mereka mau ngatain Arsitek itu ABCD Tapi kalian tuh tetap konsisten Dengan Dengan Mata kuliah kalian Gitu loh Jadi gak sia-sia Mata kuliah Mata kuliah Pilihan Itu sih Itu aja sih Dari Hoss informal Kayak always remember Why you came Iya Gimana-gimana kan Selesain sentence Selesain sentence Kenapa Terlalu fabulous Aku kalah fabulous Padahal dia Padahal dia Setiap meter satu Udah merah Terlalu fabulous Isan lah Yang tau lah Perjuangan aku Di RC Kayak udah mau muntah Mau mati Kalau bisa mati Hari itu juga Aku mati deh Kayaknya Tapi gak tau deh Masih dikasih umur Alhamdulillah Tapi kamu selesai Lora Alhamdulillah Iya Aku juga kaget sih Iya loh Dia tepat waktu Nah Itu tuh Itu tepat waktunya Itu loh Aku juga kaget Gak niat Tapi tepat waktu Alhamdulillah Iya Alhamdulillah Tapi tidak untuk Diulang lah Isi kit Memerangin rambut Memerangin rambut Si kit Merahir rambut Kasih tutorial Kasih tutorial Ayo Pakai catnya Si shadow aja Aku ada catnya Oh my god Tunggu ditawarin Lampu catnya dong Oh my god Ayo dong Cerita lagi dong Aduh aku gak ada teman Mbak Elida Kenapa sih Katanya kan Pengen jadi dokter ya Kayak Wai Gak jadi Aku dulu pun Pengen kayak gitu Emang gak lu pikir Gak masuk masalahnya Mas Randi Jadi aku tuh Aku tuh udah nyoba Sampai dua kali Jadi aku tuh SBM itu Kan pertama gak keterima Terus aku udah Melihat di Arsitektur Terus semester 2 Aku tuh nyobain lagi Tau gak sih SBM Sumpah Kenapa Kamu ada Ini gak sih Kayak Gak gate gear aja gitu loh El Kenapa pilihanmu Kamu Yaudah aku masuk Arsi aja Kenapa kamu gak memilih Untuk gebiak Dan mempersiapkan Untuk masuk ke dokteran Karena waktu itu Kan Namanya anak barusan Nulis SMA itu kan Pasti Mereka tuh sebenernya Di fase yang Bahkan belum tahu Aku pengen apa kan Bahkan ada orang yang bilang Aku tuh pengen banget hukum Tapi setelah masuk hukum Ya Kan ada juga Jadi Jadi waktu aku masuk Arsitektur Memang aku tuh masuk Arsitektur tuh Gak ada pengetahuan Apapun Arsitektur Gak ada Gak ada orang Di sekitarku tuh Yang bisa ngajarin aku Arsitektur Gak ada keluarga Gak ada yang Arsitektur Tapi pas masuk tuh Emang Emang nol banget Tapi Waktu udah semester 2 Kok ternyata Kok ternyata Aku suka ya Karena vibesnya Chill Chill Itu yang aku suka Itu aku suka Vibesnya chill Kamu gak terlalu banyak Restriction disitu Sedangkan Kalau kamu di kuliah Kedokteran itu Iya Jadi Lebih ke Mindsetnya Arsitektur kan Artis banget ya Kesediman banget kan Iya sih Sedangkan Sedangkan Kalau yang namanya dokter Kan formal banget kan Nah itu mungkin Aku suka karena vibesnya Waktu itu Maka aku bertahan Kita kayak Dibiarkan untuk Berkreativitas gitu Gitu gak sih Jadi Iya bener 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 Teori gitu loh Teorinya kita gak terlalu banyak Ya udah kamu bisa Apa itu yang kita lakukan Sedangkan aku emang Jelek banget Kalau hapalan-hapalan Gitu tuh aku gak terlalu Masuk Terus nih ya Untuk Randi nih Oh my god Ini moderator banget Sumpah Enak loh Ngomongnya enak loh Serius Sudah saya laku Bicaraan gitu loh Aku tuh gak ada temen Aku sampe latih bibir dulu Jadi Untuk Randi nih Kamu kan Salah satu orang yang Bisa dikatakan Waktu kuliah itu Karyamu itu gak pernah ada yang Kalau menurut aku Gak pernah ada yang jelek Gitu loh Tuh gila sih Randi Iya gak sih Keren Randi Salah satu Orang yang selalu Iya Aku tahu Aku tahu Aku tahu Andra Martin Atau jadi siapa ya Randi Saatnya kembali Randi Kamu tuh bisa jadi Andra Martin Randi Tolong Selain Andra Martin Dari Ceparan sih Menyampingkan Kayak pendapatannya Seorang arsitek Yang masih baru Itu berapa Maksudnya Ada gak sih Alasan lain Kenapa kamu Lebih memilih Melepas itu Sedangkan kamu tuh Potensinya Bagus banget gitu Loran di RC Kalau aku personal Lebih ke Apa ya Jujur aku Masa arsitek tuh Kayak Katakanlah Dadaan Aku masih kelas Sampai kelas 8 pun Aku Ingin menjadi dokter Seperti Mbak Elida Ya Allah Jadi Jadi ini ceritanya Korban dokter semua ya Kayak Aku tuh Enjoy 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 Dengan Biology Dan Ilmu Kitab Belajar tentang Kita sendiri loh Tentang makhluk hidup Tentang kesehatan Dan sampai sekarang pun Sejujurnya masih Ada ketertarikan Cuman Ya itu Balik lagi tadi Pengen ya Tapi Aku merasa gak mampu nih Aku merasa gak mampu Sampai kelas 12 pun Aku merasa Oh ya aku seneng ya Dan lain-lain Aku mikir Oh aku suka dengan Something yang Tadi aku bilang Something Indah Something yang keren Something yang indah Dan Oke lah Kita lari ke arsitektur Karena Mindset Mindset orang Mindset orang kan Arsitektur keren ya Terus kita masuk Aku pun sama Nol Aku merasa kayak Orang-orang kan bilang Arsitektur harus bisa Gambar dan lain-lain Aku hanya Masuk aja Asal-masuk Dan kebetulan Enjoy Enjoy-nya kayak Ya tadi Vibes-nya itu Fun Aku gak tau ya Ada anak-anak Yang merasa bahwa Vibes-nya itu Beban dan lain-lain Tapi gak tau kenapa Aku enjoy Enjoy banget dulu Kayak Kuliah ini tuh fun banget Kayak menyenangkan Bagiku ya Bagiku ribadi Kuliah ini menyenangkan Dan bisa Aku menikmati Sampai akhirnya aku Sejujurnya sampai sekarang Aku menyukai dengan arsitektur Aku seneng dengan hal-hal arsitektur Tapi Tetap aku gak ada alasan Kenapa aku jadi arsitektur Karena aku lebih Menyambingkan itu Karena Balik lagi ke tujuan hidup Aku ingin jadi orang kaya Gue juga mau jadi orang kaya Dan Ini jujur Buatku pribadi ya Kayak apa yang Ungkapan Mbak Rara Tadi yang Randi itu Termasuk orang yang Ini loh Di kampus Itu Sejujurnya itu Menjadi beban loh Iya gak sih Kalau kalian dibilang Oh ini yang diagung-agungkan Ini yang dijunjung Namanya dijunjung tuh Itu menjadi Pressure buatmu sendiri Jadi kalau kamu tidak bisa Menjadi apa yang Diekspektasikan orang-orang lain Orang-orang Bener-bener Iya kan Tapi lama-lama kayak Terserah sementeng Soben aku suka Itu loh Mending gak sih Iya sih Aku juga mikirnya gitu Udah kerja apa yang Penting gue dapet duit Banyak Bener-bener Yang NZ Mbak Rara sendiri Kenapa masuk arsitektur Terus murha Alhamdulillah Eh kebetulan Saya kejebak sih ya Kejebak Masuk arsitektur Gak sengaja keterima Abis itu Ya udahlah Daripada aku Nyoba-nyoba yang lain Malas belajar Yaudah aku masuk di arsitektur Semester 1 Mau keluar Semester 2 Mau keluar Habis itu Sampai semester 8 Gak keluar-keluar Oh my god Iya Keterusan ya bu ya Iya Keterusan ya udahlah Bagaimana lagi Sayang kan Udah banyak Rara sama arsitektur tuh Kayak toxic relationship Tau gak sih Dia tuh Tapi jujur Aku ya Benci-bencinya Aku sama arsitektur Dan keringat dingin Tapi kadang aku tuh Kangen dengan prosesnya Ngerti gak sih Kayak proses Kita yang Apa sih Ngejar deadline Terus kita gali konsep Jujur aja aku tuh Masih kangen dengan Hal-hal yang seperti Kayak gitu Sensasi ya Mengulangin Iya bener Bahkan Apa sih yang namanya kita Presentasi Di depan orang yang Keringat dingin gitu loh Tapi kangen Tapi gak mau ngulangin aja sih Pengen Pengen melakukan lagi Tapi tanpa pressure lah ya Benar Aku tuh kangen proses Menjadi Seorang mahasiswa Arsitektur gitu sih Cuma gak mau aja Kangen Kangen presentasi Di depan bu has tuh Dia tuh Terusnya pemimpin KTiku loh Jangan salah Aku juga Sama dia Eh enggak deh Sudah saya pemimpin KTiku Lalu dulu pernah dikatain Mas Iksan Kamu tuh ngawur Kenapa Ini nih Mas Dapanya Anaknya Buhas Kalau Dapanya Pernah disampah-sampahin Tuh Rara mau ikut Mbak Ridina Mbak Ridina Jadi asisten Nah Ini tuh Kalian pada baca komen Aku gak baca Tuh Kayak dia Aku Sombong nih Sombong nih Gak ngerti Gak tau nih Gak doang Pengen warna Rambut merah Gak suka nih Gak suka nih Sama influencer kayak gini Gak suka nih Mas Randi tuh Itu loh Mas Randi tuh Kayaknya Lagi suka baking ya mas Sempat kemarin ya kak Kayak Yes Lagi suka baking Oh ya ampun Kita omong opa Tapi memang Aku juga Aku juga Kasihan Ya Allah cuma aku yang gak Wih Eh Enggak Ini harusnya minoritas Menurut aku Ini sharing Itu Salah satu cara Untuk menghilangkan Stress dan cemas Iya kan Dan apalagi Apalagi waktu itu loh Waktu ngulenin adonannya tuh loh Pake tangan tuh Wah itu semua Semua emosinya masuk disana Iya Iya aku setuju sih Aku Aku gak tau ya Kenapa baking Ini Gak tau ya Sorry ya Aku anaknya terlalu filosofis ya Sesuatu yang Artisan Yang Something yang kita buat Pake hand Kayak Bener-bener tangan Itu menurutku Sesuatu yang Apa ya Bikin kita punya value Selain otak kita value Aku meningkatkan value Di tangan Gitu gak sih Jadi kayak Kamu gambar tuh Juga dari tangan Jadi energimu Kamu nyalur dulu Gitu gak sih Keba Apa ya Iya Gitu kan Kayak Makanya aku Aku anak yang lebih suka Sketch Anak lebih suka sketch Ketimbangan Kayak gitu-gituan Gitu-gituan tuh Digital line Jadi kayak Kamu bikin roti Bener-bener From scratch Dan pake tangan tuh Kayak Kamu merasa Tangan ini Ada value-nya Terus apain Kalau jadinya itu Berhasil Iya gak sih Dan semua orang Bisa menikmati Apa yang kita buat Terus banget sih Kalau kita bikin market Itu kan gak ada yang nikmatin Adanya dia Untuk masuk sampah Iya kan Dan kayak Iya arsitektur Mas Randi Kalau bikin roti Itu juga estetik tuh Dia tuh estetik man banget sih Nah Aku gak tau ya Arsitektur menurutku itu Bukan Untuk sekarang ya Itu bukan lagi Kuliah yang untuk Sebagai Kamu jadi Kamu harus menjadi arsitek Enggak Tapi kayak Itu udah Sekarang jadi Jurusan yang umum gak sih Kayak kamu Kuliah arsitektur Terus kamu nanti Bisa melencang kemana-mana Yang Kepak Kepak pola pikirmu Dari arsitektur Kepakai kemana-mana Kayak itu tuh Jadi Jurusan umum Bukan jurusan yang spesifik Iya Jadi ilmu arsitekturnya tuh Jadi Jadi bahan Sudut pandang baru aja Yes Kayaknya Hampir semua skill Diajirin disitu gak sih Di arsitektur tuh Bener Bener Bahkan life skill Kayak Kamu harus Apa ya Kayak kita merancangkan Kita harus tahu Pola Orang itu kan Kayak Kita harus merasakan Menjadi orang itu Kita merasakan Kalau Kali kita merancang sekolah Kita harus tahu Kalau orang sekolah itu gimana sih Rasanya orang sekolah itu gimana Belajar itu rasanya gimana sih Biar ruangnya itu sesuai Kayak Itu tuh menurutku basic life skill Di kehidupan sehari-hari Kayak kita tuh harus Memahami sesama kita loh Kita gak bisa Seenaknya kita Mau ngapa-ngapain Kayak gitu Belajar Belajar empati ya Yes Iya tapi Karena Apa merinding cuy Gak tahu Tapi karena di Di arsi ya Kebiasaan kita Untuk membuat Suatu yang Berkonsep gitu loh Kita buat sesuatu Tuh harus ada alasannya Jadi kadang-kadang Sampai Ini aku cerita aja Aku sampai kebawa Sampai pekerjaanku yang sekarang Gitu loh Aku mau Desain-desain Untuk website Sama untuk Sosial media Apapun tuh Jadi kadang-kadang Terlalu konseptual Yang bahkan Untuk orang-orang lihat Mereka They don't even care Apa yang aku buat Sayang penting Apa Iya loh Iya gak sih Jadi tuh kebiasaan They don't even care About Kayak Ngikirnya tuh Sudah setengah mati Ini nanti konsepnya Gini ternyata tuh Ujung-ujungnya Mereka gak peduli Apa yang kita buat Kayak kebiasaan Tapi paling gak kan Tapi paling gak Saat Saat mereka nanya Ini kenapa Jadi kamu tahu alurnya Meskipun Mereka Iya setuju sih Tapi itu gak ditanya Elsa Yang penting apa Yang penting bagus Kayak terbiasa Untuk berpikir Konsep Makanya Arti tuh selalu Menjadi mimpi burukku Aduh Aduh Pesifik sekali ya Mimpi buruk Gila sih Berarti mbak Rara Tipe itu ya Yang Yang Proses tuh Kita Minta Di Ingin di Apa ya Di apa sih Istilahnya Ya apa aku ngeblank Ya gugup nih Sangat Rara Cuma Levy Gila Rara Kan ada Beberapa orang Yang Yang penting Hasil kok Baik Tapi kita Enjoy dengan proses itu Menikmati Bukan karena Ingin dinilai Bagus proses kita Iya Aku ngerti Yang pokoknya Apa yang Kalau aku tuh Apa yang kita buat Harus ada artinya Di belakang itu Ngertinya sih Yang penting Bagus gitu loh Tapi kadang-kadang Untuk orang-orang Yang Tidak Tidak terbiasa Dengan kayak gitu Mereka Nggak peduli Nggak peduli Ya udah Yang penting Hasilmu bagus Nggak mau tahu Ya itu karena Mereka nggak tahu sih Lebih tepatnya Ya karena mereka Nggak tahu Dan kita Menyusahkan diri kita sendiri Untuk membuat konsep Yang sebenarnya Nggak berguna Bener Tapi menurutku itu Menurutku itu juga Penyakit dari Beberapa profesi sih Kayak Kita-kita nih Misalnya yang arsitek gitu Pernah nggak sih Kalian lihat Entah di twitter Atau di media sosial lain Seorang yang mungkin Sarjana arsitekter juga Kayak kita Tapi Dia sukanya protes-protes Kenapa sih Misalnya Pembangunan Dimana tuh Begini-begini Kenapa sih Orang tuh Bikin rumah tuh Nggak yang Nggak yang sesuai Dengan iklim kita Dan lain-lain sebagainya Maksudnya Orang-orang kayak kita tuh Malah kerjaannya tuh Protes mulu Sedangkan Ya emang mereka kan Nggak tahu gitu kan Dan adalah tugas kita Yang tahu Untuk ngasih tahu kan Sedangkan Sebenarnya Kayaknya Jarang banget sih Ada arsitek Yang ngasih sosialisasi Ke masyarakat Tentang Tentang arsitekturnya Indonesia tuh Gimana sih Gitu kan Aku jarang banget Lihat sih Tapi semuanya Sebenarnya balik lagi sih Ya Harusnya kan Orang yang tahu Nggak sih tahu Bukan nyalah-nyalahin doang Iya sih Iya Aku Aku pernah sih kan Lihat Lihat Siapa ya Lihat IG live-nya Antara Si Arsinesia tuh Si Imelda Akmal Sama Arsitek di Solo Gitu kan Memang mereka tuh Sangat ingin Mengedukasi gitu loh Tapi memang Tapi memang masalahnya Orang Indonesia ini Kemauannya mereka Beli disini Masih kadang-kadang tuh Yang kayak Aku tuh pengen rumah Yang kayak gini Terus mereka nunjukin Minter S Dan tuh rumahnya tuh Yang ala-ala Eropa Atau ala-ala apa Ya gitu-gitu loh Jadi kadang-kadang Ya agak susah juga Iya Panas Panas Aquarium Panas Terus nanti yang Yang banyak Ornamennya Gitu-gitu loh Dan Walaupun Walaupun si Arsitek itu Udah mencoba Mengedukasi Kayak Enggak Tapi kami ini Konsep Kami ini Firma kita tuh Konsepnya gini-gini Gini-gini Tapi yang mereka Nggak mau tahu Nggak peduli Yang penting bagus kan Yang penting Perkara mau panas Bocor itu kan Urusan belakangan Iya Jadi Dan mereka Arsitek tuh kan Pasti mikirnya gini Kalau misalnya Project kayak gitu Nggak diambil Gimana keberlanjutan Apa Kantornya ya kan Saya punya staff Saya punya harusnya Dipermasukan Jadi susah Dilema ya Harusnya kan Aku mikirnya Harusnya isu Isu arsitektur tuh Bisa dibahas Dimana aja Setara kayak Isu hukum Isu ekonomi Yang bisa ada Di TV-TV Jadi Orang tuh aware Harusnya Maksudnya kan Itu sesuatu Yang sangat dekat Dengan kita kan Ya kayak Rumah kita sendiri Halaman kita sendiri Tapi Sayangnya kan Arsitektur tuh Terkesan sangat eksklusif Kayak Wah ini tuh Mahal Sulit dimasukin Padahal ya Enggak juga sih Sampang Kalau aku mikir itu Bisa Gaji saya tidak tinggi-tinggi amat ya Tau-tau Baru Saya kaya Ya pokoknya Kemana-mana tuh Ude gak sih guys Ujung-ujung duit Yes Gak usah munat Gak usah munat Gue tau Ude semua disini Sisipan-sisipan Kayak gitu tuh Kadang aku mikir Ya emang Mungkin Mostly orang Gak interest ya Dengan hal itu ya Mungkin tapi Kalau sedikit-sedikit Disisipkan ke Apa ya Kayak Hal-hal isu politik Kayak Artinya kalau kalian tau Buku antologi Kota Indonesia itu kan Itu hal politik sosial Yang disisipkan Tenang urban design Dan arsitektur Cuman kalau Masalah Arsitektur Indonesia Kayak gini loh Mungkin orang-orang bakal Acu atau artinya apa sih Pokoknya Gak peduli Tapi Gak peduli Ya Tapi nih kalau Misal katakanlah Lebih ngomongin Bangunan-bangunan Lebih ke Lebih kenyaman sih Kita ngomongnya ya Enggak ke Artitektur Indonesia Karena orang-orang Mesti bakal Bode amat Dengan mahasisitur Indonesia Atau enggak Orang-orang kan pahamnya Karena bentuknya aja Ya Pun orang-orang Enggak nge Juklu itu Artinya apa sih Juklu kan merujuk ke atap Bukan ke rumah Iya benar Dan bahkan Dan bahkan Project yang ada Di kantor tempat aku Intern sekarang pun Dia ya Projectnya Jarang aku nemuin Yang bisa Mereka pakai material lokal Dan lain-lain Itu jarang banget gitu Jadi mereka tuh Mostly lebih ke yang Luxury-luxury Yang ada emas-emasnya Terus Ornamens-ornamens Gitu gitu Jadi Jadi memang Projectnya itu Kebanyakan kayak gitu Jadi misalnya Jadi Bagus banget lagi Apa? Buaca Buaca Style-style Buaca Iya gitu-gitulah Pokoknya Yang karena Karena aku Internnya di Interior Design Jadi interior Designnya tuh Modelnya tuh Yang banyak lampunya Terus nanti Ada Ornamen-ornamen Emas-emas gitu Jadi Ya mungkin sekarang Yang lagi laku kayak gitu kali ya Jadi Kayak gitu Kayak itu mengikuti Pergembangan zaman juga Enggak sih Iya Iya kan Iya Karena men Mbak-mbak Enggak ada Sekarangnya Happening kan yang Compact-compact Enggak sih Yang Yang katakanlah Dengan millennial dulu Yang zaman sekarang Yang mungkin tersebar Di Instagram kan Yang tau gak sih Yang Industrial-industrial Nampaknya tuh Yang ini loh Yang langsung Gini loh Yang segitu Gitu loh Ngerti ya Minimalisme 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 Jadi kayak Makan Iya ya Sampai ini Sampai ini Insilah yang marah Speed level Jadi space level Sekarang udah Booming Aku bisa bilang itu Istilah yang booming gak sih Sama mezzanin Iya Sama mezzanin Sama split level Mezzanin Iya kan Betul Tapi itu kan Tapi Hadirnya split level Sama mezzanin Itu kan Menjawab dari Permasalahan Permasalahan Lahan yang kecil Mereka butuh Space yang besar juga Iya Itu bagus Itu tidak terlalu Salah sih sebenarnya Itu sisipan Yang kita masukkan Ke itu ya Ke masyarakat Lewat Anu-anu Atau mungkin Itu juga Di Kayak Apa Cara bikin rumah Tetap 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 Dingin tanpa AC Misalnya Ntar kan Bisa masuk tuh Tentang cross ventilation Atau apa Sekarang 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 Emotnya belum ada Belum Jadi waktu itu Aku mencoba Waktu aku dikasih tugas Aku mencoba Membuat fasad rumahnya itu Banyak rosternya Kemudian Sama head architectnya Dibilangin gini Rumah sekarang itu Pada akhirnya Solusinya Ntar mereka Pasti menutup roster itu Karena mereka Pada akhirnya Langsung pakai AC Dan debu juga Enggak sih Pertimbangannya mereka Kalau pakai roster Karena Serangga masuk Nyamuk masuk Gitu kan Terus mereka Jadi kayak Tutup aja Jadi pada akhirnya Roster itu kayak Enggak dipakai itu loh Iya bener sih Suara keluar Iya Laron masuk Sorry Laron Sumpah Jangan kehabisan Pembicaraan Dia ketajihan San Enggak Karena Laron Enggak punya teman Dia kesepian Co-host Fix Lara Next co-host Dia Sini Jangan 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 Nanti tak Dominasi Gak apa-apa Ra Kira aku Di belakang layar Aku Di belakang layar Gila nih Duh mau 2 jam Gila-gila Tapi Ini ya Nggak Balik ke Arsi Lagi ya Tapi sekarang Banyak loh Kayak Aku udah Beberapa kali Di jumpa Kayak Ada competition Isinya tentang Rumah milenial Sebenarnya Sekarang yang dimaksud Rumah milenial Itu rumah yang Seperti apa sih Kalau aku lihat Di contoh-contohnya Itu rumah yang Segitiga Terus yang ada Split levelnya Maksudnya Kalau menurut kalian Rumah milenial Itu rumah yang apa Apakah rumah yang Pura Apakah rumah yang Instagramable Kalau menurut kalian Bertiga Gimana Siapa yang mau jawab nih Aku apa Aku Lanjut Kalau Menurutku Kalau yang dipromosikan Mesti Mesti adalah bentuk Dan Harga murah ya Karena kita Menurutku sih Bentuk dan harga murah Karena kita lihat Mungkin milenial sekarang Lebih Mereka susah Cari uang Terus Uangnya lebih Dan gaya hidup Gaya hidup mereka yang lebih Mungkin simple lebih Ya estetik sekarang Menjadi hal yang penting Jadi rumah yang Indah Yang tertata Yang Apa ya Hal-hal yang itu Cantik loh Apa-apa itu cantik Dan bentuknya Compact Simple Dan bisa Apa sih Kayak Bisa di Katakanlah kasarannya Bisa dibikin video Daily of my life Anjay Ngerti gak Kalau anak-anak Iya ngerti Rumah-rumahnya Bisa dibikin Kayak gitu Simple Yang bisa kita pamerkan Keluar Kayak gitu Yang bisa dijadikan Monten Ya Dan urusan Millennial sekarang kan Lahan juga ya Mesti lahannya kecil Iya Bener Jadi ini aku melihat Beberapa promo Yang rumah Millennial Mesti merujuk ke rumah Yang bentuknya Simple Minimalis Terus Ya lahan kecil Terus Estetik Dan Dan mostly Biasanya itu Speed level Atau Mezanin Ada istilah-istilah itu Tapi kemarin kan Si segitiga bermuda Itu loh Anyway Tapi kemarinnya Sudah dilakuin Sama dosen kita Loh Siapa? Siapa? Bapak Wisnu Rumahnya kan kotak Doang putih Eh dia Kalau follow Instagram Ayo hati-hati Nanti Nonton Gak apa-apa Kan tuh contoh Yang banyak Nanti zaman Pak Wisnu Mas Lanjut dulu Tadi Mbak Elida Mbak Iksan dulu Tapi kan Kemaren kan aku ikut nih Aku kemarin terakhir Ikut sayembara Rumnas Yang rumah Millennial kan Terus aku Mengulik Ngelihat Ngelihat Pemenang-pemenang yang sebelumnya Memang Pada akhirnya Itunya Sayembara itu Untuk menjawab Permasalahan Anak-anak Millennial Yang pengen punya rumah Jadi kayak newlyweds couple Terus mereka pengen punya rumah Otomatisnya harus murah Satu Yang kedua Karena kita di daerah tropis Berarti harus tropis Yang ketiga Menjawab Ini loh Apa Rumah tumbuh Kadang-kadang Millennial sekarang kan Udah tumbuh Jadi Jadi sekarang Kayak Jadi mungkin Sekarang bangunnya Ruang itu dulu deh Ruang kamar tidur dulu deh Tapi besok Terus nampak Tumbuh Jadi ada ruang TV-nya Kamar anak Iya Tapi ya emang sih Seputar Millennial tuh Seputar-seputar yang kayak gitu Satu estetik Dua Yang tumbuh Karena Budget kan Terus yang ketiga Ya tropis Karena daerah tropis Rumah Millennial sih Anak Millennial Jaman sekarang Ya Saya hidup Cari awal Enggak Karena menurutku juga benar sih Coba Kalau mau Menyari tuh Itu Nama asetiknya Yang tadi Kuceritain ke Elda tuh Bagusina Doshi Proyeknya di India Namanya Aranya Housing Kalau gak salah Nah itu Searching Gas Gas searching Nah itu Salah satu Apa ya Salah satu Breakthroughnya Si Doshi Yang Dia bikin kayak rumah tumbuh gitu Jadi Pertama dari kamar mandinya dulu Sama kamar tidur Setelah itu Kalau punya duit Baru nambah kamar tamu Kalau punya duit lagi Baru nambah Level 2 Jadi modelnya Kalau dia Pelan-pelan Atau istilahnya incremental Gitu lah Pelan-pelan Tapi kalau Menanggapi rumah Tapi kalau Menanggapi rumah Millenial tuh Sebenarnya Menurutku sih Itu hanya Trick Marketing sih Sebenarnya kan Sebenarnya Biar Karena emang kita Lagi ada Bonus demografi Isinya anak-anak Menudang Yaudah Bikin aja Sebuah tagline rumah Rumah Millenial Biar Biar banyak Yang beli Gitu Ada kenyataannya Kan Banyak rumahnya Rumah Rumah Biasa Iya gak sih Apa Menamanya rumah Millenial Rumah Minimalis Bener Awalnya minimalis Karena seolah-olah Murah Ijungnya aja sama Iya gak sih Yes Iya Tapi memang rumah Minimalis juga Dan entah kenapa Cuma bisa ditujuin Cuma bisa ditujuin Buat anak muda gak sih Karena orang tua tuh Kayaknya gak terlalu prefer Sama rumah-rumah Yang sekarang dibilang bisa Buat millennial deh Ya orang muda Pengen juklu bro Rumah pensiun Kak Beda Juklu Onokulame Sampai parkir mobil Ada tamannya Ada taman Ada tamannya Karanggo nandur-nandur ya Pa Iya Buat bertempun Menurutku ide Arsitek bisa diaplikasikan Kepada orang-orang Yang hanya bener-bener Butuh hunian Dengan harga Terjangkau Berarti kayak Ini berarti Ya Apa yang mereka butuhkan Iya sih Ya tetap Apa-apa kita merujuk Kepada apa yang kita butuhkan Tahu gak sih Ini Kita tidak menutup mata ya Kita Kehidupan Di perkotaan sekarang Banyak gak sih Orang-orang yang living together Tapi mereka gak menikah Dan gak punya anak Dan mereka memilih Seperti itu sampai tua Iya gak sih Ini kita informal Masuk ya Masuk informal Jauh banget Masuk Gimana-gimana Masuk Orang-orang Orang-orang Mereka memilih Untuk Apa sih Mereka tuh gak butuh rumah Bener-bener Literally rumah Jadi kayak Sometimes Apartemen itu Juga akan laku Kedepannya menurutku ya Karena Budaya living together Yang mereka tidak Mereka gak Menikah Tapi mereka tinggal bareng aja Dan mereka Memilih untuk tidak punya anak Jadi kayak Mungkin Itu akan menjadi Apartemen itu cukup Bisa jadi Saya sih gak tau ya Dan Gak tau kayak gitu kan Udah cukup marah Di kota-kota besar Jadi Sometimes Rumah Rumah tanah Milenial itu Jadi akan Ada beberapa Sekat Milenial Ada milenial yang Seperti ini Milenial yang Seperti ini Milenial seperti ini Nah Cuman mungkin Sekarang harus Seperti itu Masih tabu aja Jadi belum dipasarkan Iya sih Nah cuman gini Oh yang modelnya Modelnya kayak Flat gitu ya Halo Halo Lancar ya Yes Flat Iya San Gak butuh kamar banyak Karena mereka gak butuh anak Mereka cuman Cuman gini Aku dulu Aku dulu Pernah magang kan Di Sirvano Nah mereka tuh Sempat ngadain survei Tentang rumah milenial Tapi aku gak tau ya Apa yang Yang isi itu Kebanyakan Anak-anak milenial Dari daerah mana Tapi kayaknya sih Dari Jogja Mereka bikin survei Yang pada kesimpulan Salah satu kesimpulannya Adalah bahwa Anak-anak milenial Masih pengen Punya rumah Yang sifatnya Landed Jadi Belum ada Keinginan untuk Hidup di rumah Vertikal Ternyata Kalau Ya katanya lah itu Buat Buat yang di Jogja Gitu ya Jadi Aku gak tau nih Apakah Ya mungkin Kalau buat Kota sebesar Jakarta Udah pada Bisa Bisa beradaptasi Untuk hidup Di apartemen Tapi yang gak tau sih Apakah kemudian Di daerah lain Yang Mungkin Ya kayak Kayak Jogja kan Sekota-kotanya Juga Tetap Disa-disa Kurang tau Apakah Ya Gak tau Jadi Apa ya Dan Aku pernah juga Baca jurnal Ini buat Pas aku Ke A.E. Jadi Ternyata Kayak Rusunawa Rusunami itu Pada dibilang Gagal Karena Karena Desain yang mereka Setiakan itu Belum Mampu Mewadahi Transisi Dari orang Yang awalnya Hidup Di tanah Dan harus Hidupnya Iya Jadi Masih ada Kebiasaan-kebiasaan Yang belum Mampu Mereka tinggalkan Jadi Transisinya Belum Belum Begitu Mulus Gitu Kayak Ada yang Pelihara Ayam Tapi masa Ayam ada Di lantai Tujuh Lujuk sekali Ada ayam Di lantai Tujuh Tapi Benar Tapi Itu semua Kembali Keproduktivitas Kota Gak Maksudnya Gimana Ya Randi Hilang Ya ampun Wife Aku jelek Banget Kedengeran Koel Yang Yang Hilang Itu Randi Oh ini Masih Aku gak Kedengeran Tadi Lanjut Lanjut Jadi Semuanya Itu Balik Keproduktivitas Kota Gak Sih Semakin Produktif Kotanya Semakin Banyak Orang Yang Punya Rumah Cuman Buat Transit Otomatis Mereka Gak Butuh Rumah Yang Landed Karena Itu Memakan Banyak Space Pertama Dan Yang Kedua Mereka Gak Punya Waktu Buat Ngurus Mereka Lebih Milih Apartemen Kan Iya Tapi Kalian Tau Gak Di Jogja Stigma Aku gak Menjelekan Tapi Stigma Rusunawa Itu Untuk Orang Orang Seperti Apa Gitu Tau Gak Iya Tau Tapi Aku Sendiri Juga Pernah Lihat Kalau Di Jakarta Dan Di Beberapa Kota Besar Rusunawa Itu Dalemnya Isinya Kayak Apartemen Ngerti Gak Cuma Sharing Aja Gak Menjawab Pertanyaan Apapun Jadi Yaudah Itu Aja Cuma Gak BTW Aku Ada Meeting Udah Dulu Ya Cabut Duluan Oke Thank you Rara Thank you Bye Malem-malem Oke Sepertinya Kita sudah Melampaui Mau Dua Jam Ya Bapak Bapak Disini Bapak Ronda Teman-teman Mau Lanjut Atau Mau Disudai Mas Iksan Aku Aku Besok Aku Besok Ada Tugas Aku Tidak Tidak Bisa Lama-lama Sepertinya Saya Sudah Dari Eda Berarti Mungkin Kita Apa Kita Sudai Dulu Nanti Kapan-kapan Terima kasih Itu Kalau Mau Pada Misalnya Pada Minat Bikin Clubhouse Ayo Coba Bisa Bikinin Yes Kapan-kapan Ya Biar Ngobrolnya Bisa Lebih Lama Lebih Banyak Orang Dan Tidak Terlalu Boros Batra Ini Baros Oh Iya Dan Bisa Lebih Kayak Tawuran Ya Siapa Tahu Kita Menjelit Asitektur Terus Yang Masuk Pak Budi Ada Bisa Bisa Memberi Jawaban Yang Lebih Oke Sekali lagi Thank you Elda Randi Sudah ikut Joinn Juga Makasih Juga Teman-teman Yang Sudah Diajak Ngobrol Yoi Sama-sama Terima kasih Saya Duit Terima kasih Bye 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 itative Salam Salam . Terima kasih.